David Dasilva terkejut dengan banyaknya wajah baru di Persib Bandung, yang sudah jalani latihan sejak Senin, 5 Juni 2023, hal itu ia ungkapan, setelah melihat tiga pemain baru Luis Mia, seperti Rian Kurnia, Edo Febriansah dan Iputu Gede. Selain itu, David Dasilva juga terkejut dengan kehadiran pemain binaan Akademi Persib yang ikut berlatih bersamanya seperti M. Adzikri dan Putra Sheva. Dengan kehadiran pemain-pemain tersebut, David Dasilva mengaku optimistis Persib yang memiliki wajah baru bisa bersaing dengan baik di kompetisi Liga 1 2023-2024. Saya merasa senang bisa kembali berlatih dan bertemu dengan rekan-rekan satu tim saya yang baru. Jadi ini momen baru dan saya merasa senang ada di sini kembali. Ujarnya saat ditemui di Stadion Sidolik, Kota Bandung, Rabu, 7 Juni 2023, meski baru tiba di hari ketiga latihan, DDS mengaku tak ada kendala untuk kembali berbaur dengan timnya yang baru di Persib. Terlebih lagi, kick-off kompetisi Liga 1 2023-2024 masih berjarak kurang lebih satu bulan yakni pada 1 Juli 2023, kondisi saya masih sama seperti sebelumnya, tapi memang sedikit mengalami kelelahan karena saya baru tiba dari Brazil. Jadi tidak ada masalah untuk adaptasi dan masih banyak waktu untuk bekerja keras, tambahnya, di sisi lain, pemain asing baru yakni Tironi Delpino masih belum terlihat berlatih bersama squad Luis Mia dari hari pertama hingga saat ini.